Apa Mega Diancy ya? Server 500 521 itu berarti dia baru main berapa lama? Udah punya Mega Diancy dong? Ini Mega Diancy nih atau Diancy Normal ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini ya, cross server arena udah buka dan saatnya kita push Kita bakalan push ya, ini 3100 2700, oke kita ambil Kalau masih di awal-awal kayak gini harusnya line up kedua aku berguna banget Karena cuma lawan berguna doang Nah untuk kalian yang baru main atau ini ya Kalian harus nge-push ini ya cuy 813 ambil Kalian harus nge-push sampai ke King Kalian harus nge-push cross server arena sampai ke King Aku bakal ngeliatin yang udah nge-push sampai ke King Kita lihat di ranking ya, kalian lihat nih Si Leka, Leka, VIP 11 nih VIP 11 itu nge-push di awal hari pertama Kayak ini masih Guardian, masih Guardian Ini ada si Hoki nih Ini server baru nih, server 482 VIP 7 Tapi udah nge-push di hari pertama Dia ngabisin sekitar 2000 Eh nggak, nggak nyampe 2000 1500 diamond doang sih 1500 diamond nih Bahkan Dead Shadows ini Termasuk salah satu Sultan ya Ini server 12 Server 12, Dead Shadows VIP 14 Dia udah nge-push di hari pertama Kenapa nge-push di hari pertama? Karena takut kalau misalkan nge-pushnya itu nanti-nanti Itu nggak bisa nyampe ke King Kenapa nggak bisa nyampe ke King? Ya karena sulit-sulit nanti ya Kalau misalkan nge-pushnya di akhir-akhir nih Ada Keselak Nenen nih Keselak Nenen ini VIP 0 nih VIP 0, dia nge-push di hari pertama Kayak itu, dia ada Mega Diancy dong Ini server 521, Cok Udah punya Mega Diancy Nah ini Diancy ya Eh, apa Mega Diancy ya? Server 500 521 itu berarti dia baru main berapa lama? Udah punya Mega Diancy dong Ini Mega Diancy nih, atau Diancy normal ya? Perasaan itu Mega Diancy deh Wait, bentar kita cari Mega Diancy kayak mana sih? Nah ini Diancy normal nih ya Kalau Diancy normal itu Kepalanya itu bulat kan? Kepalanya bulat Nah, kalau Mega Diancy nih Kepalanya itu nggak bulat, Cok Ini Mega Diancy nih Sumpah Cok, dia udah punya Mega Diancy Server 521 Dan dia F2P ya VIP 0 What the heck? Gigi banget nih Nih Mega Diancy juga Tapi dia VIP 13 Server 300 Kayak nggak ada Mega Diancy-nya Ini ada Mega Diancy VIP 12 VIP 12 Ada Mega Diancy Wah, ini orang Gigi sih ini, Cok Ini orang Gigi nih kalian bisa lihat ya Walaupun dia punya Mega Diancy Tapi nih Pokemon S Plus lainnya itu masih ada Gigi nih aku nggak tau nih Coba kalian yang satu server sama dia ya Coba kalian yang satu server sama dia Server 520 ya Yang Merger Ini dia server 521 ya Tapi ini Merger di server 520 Itu yang satu server sama keselak nenen Coba dong Ini beneran Beneran Mega Diancy atau bukan? Terus Kenapa dia bisa buat Mega Diancy? VIP 0 loh Server 520 Gila ini orang Gigi Kayaknya ini ya Udah banyak banget loh Yang naik ke King gitu Nah kalau kalian nggak cepet-cepetan naik ke King Ya Paling nggak di hari pertama Kedua Atau hari ketiga Ini bahkan Elnika aja udah Gila Elnika ini dia udah Nge-push di hari pertama dong Eden bang Eden 15 14 14 Nah 12 Kita ambil Jadi kalau kalian nggak nyampe ke King Itu sayang banget, Cok Sumpah Sayang banget Ini udah hari kedua ya Pas video ini tayang udah hari kedua Jadi Biasain ya Cok Biasain aja gitu Kalau kalian Apa namanya Kalau kalian di hari pertama Buka CSA Itu biasain langsung ke King Apalagi kalian yang emang line upnya itu belum jadi Gitu ya Line upnya belum jadi Itu wajib banget, Cok Langsung ke King Kalau aku biasanya cuma 10 kali Nanti Di hari ketiga Itu aku udah bisa gitu Hari ketiga itu biasanya isinya ya Kalau Sultan-sultan Itu biasanya tuh Sama kayak Aku lah ya Di Setiap hari itu cuma 10 kali Nanti di hari ketiga Sultan-sultan baru nyampe ke King Jadi di hari kedua itu Menurutku masih aman Pokoknya kalian cek aja dulu deh ya Kalian cek di King Itu masih ada slot atau enggak Cara ngeceknya Kalian tinggal masuk ke Cross server arena Terus masuk ke ranking Nah di ranking ini kalian cek nih Di King kan ada 30 ya Ada 30 slot Itu udah full atau belum Ini di hari pertama aja Udah full, Cok Di hari pertama aja udah full Makanya itu kalian cek dulu nanti Oke Kita coba lanjut lagi ya Kita coba lanjut lagi Ini udah paling Oke kita naik ke silver deh Kita naik ke silver Ini aku ceng-ceng ini sampai dapetin yang Lebih gede ya Yang lebih tinggi coba rankingnya 40 Udah lah kita ambil aja nih Oke 2, 3, 8 Kita cari yang lebih kecil Cok angkanya 1, 4, 8 Yes Kita ambil Pokoknya semakin Semakin tinggi rankingnya Semakin bagus lah ya Tapi kalau kalian gak punya gold Ya gak usah aneh-aneh Langsung aja Cok Ini aku ini cuma 10 kali doang ya Karena 10 kali lumayan Cok Dapat 2 chart kuning Tapi kalau kalian Line upnya belum jadi Mending langsung aja deh Hari pertama langsung aja Cok Ngabisinnya cuma 1500 DM Dan hadiah yang kalian dapetin Itu menurutku Worth banget Cok Menurutku worth banget ya Dapat Shack merahnya Dapat 5 biji 5 shack merah itu Banyak banget Cok 5 shack merah itu Termasuk banyak Menurut gue Oke ini aku udah ya Udah 5 Terus Nih aku liatin untuk Rewardnya Nih Reward yang tier ya Reward yang tier ini Yang kalian dapetin ini semua nih nanti Jadi Langsung gas aja Cok ya Nih Dapat legendary universal shacknya 5 biji Dapat Common universal shack juga Yang kuning ya Dapat shack kuning sama shack merah 1500 Dapetin ini semua Itu worth banget Cok ya Itu worth banget Oke ini kita Lutur Nice dah Kita ya sudah Gelar Nah ini juga harus dibeli nih Kita beli semua Cok Karena line up kedua aku Masih Belum jadi Walaupun line up Keduanya udah jadi pun Kita perlu banget ya Ini beli Ini semua Cok Aku biasanya Aku beli semua Oke beli semua Karena ya untuk Ngebuild Ini line up kedua Aku masih Belum Belum rata marvel lah ya Ya harusnya yang rata marvel Itu ada 12 pokemon Nah disini aku masih belum nih Mau ke Mau di break truck Juga ini masih Belum bisa Mau ke marvel lah Sama satu lagi Si ini nih Eh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sebilan Sepuluh Sebelas Oh Enggak nih Kurang ini doang Aku Cok Kurang ini doang Yang si Ini itu Oh Masih legendary Kalau ini kan udah legendary Lima ya Ini tinggal dikit lagi nih Si giratinanya Oke Ini sambil Kita tabung Ini ya Skill pointnya Jangan sampai full Jadi Aku masukin ke line up Kedua Aku co Untuk skill Skillnya Line up kedua Skillnya Juga harus maksimal Oke E4 value Sudah potensial Nah potensial Potensial yang masih Belum kebuka Ini belum kebuka Kita buka Satu aja Kita aktifin Kalau ini ya Kita maksimalin Yang biru-birunya Kalau yang ungu Kita buka Satu biji aja Aktifin 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 Oke Satu Dua Tiga Oke Waduh Ini saya lebih juga Belum bisa lagi Aktifin Oke Aktifin aja Aktifin Aktifin Kiratinanya ini Kita aktifin juga Oke Ini Udah ya Yang lain ini Udah 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 Kalian juga Kalau mau buka Yang paling bawah ini Kalau misalkan Potensial kalian Masih belum lengkap Kalian harus Punya 12 Pokemon Yang maksimal Biar bisa Ngebuka Ini semua Oke Ini kita maksimalin Dulu nih Ada Tiga ya Berarti ya Ada tiga yang masih Belum maksimal Ini kita maksimalin Nah Cuman bisa Nyampai 16 Oke Itu Yang lainnya Aku ada di Pokemon A Kalau gak salah Atau Pokemon B Potensialnya Udah lengkap Ada si Ludicolo Terus Sama siapa Lagi Pokoknya Aku Biar Bisa 12 Itu aku Pakai Pokemon B Rata Ludicolo Sama Caterpie Aku Maksimalin Potensialnya Biar bisa Ngebukain Yang bawah Karena yang Bawah ini Dilimit Cuman Bisa kebuka Di Kalau misalkan 12 Pokemon Kalian Udah Perfect Untuk Potensialnya Potensial Kalian bisa Ikutin Event Daily Kalau gak Ini bisa Beli di Shop Shopnya Yang Ini kita Beli dulu Di shop Itu bisa Beli di Union War Nah ini ya Bener ya Di Union War Kalian bisa Beli dari sini Lumayan Epic Potensial Stone ini Limit Banget Jadi Kalian Harus Beli Dari Situ Oke Aku Cukupin Dulu Sampai Sini Kalau Kalian Suka Dengan Video Klik Like Share Kalau Kalian Suka Dengan Game Sampai Jangan Lupa Subscribe Thanks For Watching See you next Video Selamat Mas Gaming Bye Bye